Selamat jumpa pemirsa di Provinsi Bengkulu. Kita ketahui Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan biasa juga dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia. Provinsi Bengkulu mempunyai cukup banyak potensi pariwisata. Nah, untuk mengenal lebih dekat, berikut kami sajikan keanekaragaman potensi pariwisata Provinsi Bengkulu tersebut untuk Anda. Baiklah pemirsa, selamat menyaksikan. Terima kasih. Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dengan luas 19,789 km, memanjang sejajar dengan bukit barisan. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, serta sebelah barat berbatasan dengan Kelautan Sumatera Sintia. Provinsi Bengkulu memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak dan bervariasi, baik objek wisata alam maupun seni budaya yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Hal ini dilihat dari garis pantai yang membentang 525 km dari ujung utara Provinsi Bengkulu sampai paling selatan Provinsi Bengkulu. Di sisi lain Provinsi Bengkulu memiliki hutan tropis yang menyimpan daya tarik objek wisata alam serta flora dan faunanya, serta didukung oleh potensi seni dan budaya yang tersebar di kabupaten kota dengan ditandai pula pertumbuhan usaha sarana pariwisata yang semakin meningkat. Kesemuanya ini jika potensi pariwisata tersebut dikelola dengan terpadu dan berkesinambungan, maka tentu akan membawa pengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat, serta akan lebih terbuka peluang usaha dan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Terima kasih telah menonton! Rumah Kediaman Bung Karno, semasa pengasingan pada tahun 1938 sampai dengan 1942, berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, anggut atas kota Bengkulu. Rumah Kediaman Bung Karno ini masih mempunyai keutuhan dan nilai sejarah berupa benda-benda peninggalan Soekarno, seperti meja dan kursi tamu, sepeda, buku bacaan, serta perabotan rumah lainnya. Dan peninggalan ini masih tertata rapi. Rumah Kediaman Bung Karno ini ramai dikunjungi terutama pada saat musim liburan. Sekarang kita berada di tempat bersejarah Benteng Malabro yang terletak di pusat kota Bengkulu. Benteng Malabro peninggalan Inggris di Bengkulu dibangun pada tahun 1714 sampai dengan 1719 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Joseph Kolep. Benteng ini adalah benteng terbesar di Asia Tenggara setelah benteng Inggris di Madras, India. Benteng Malabro menghadap ke laut kurang lebih 150 meter dengan kondisi fisik masih asli dan terawat. Benteng Malabro masih bisa kita lihat beberapa peninggalan seperti meriam, peluru, serta catatan bersejarah. Benteng Malabro sering dikunjungi oleh wisatawan baik dari luar maupun masyarakat Bengkulu sendiri. Di sisi belakang benteng ini, kita bisa melihat keindahan alam pantai Tapak Padri. Kita langsung menuju objek wisata Tapak Padri yang merupakan tempat rekreasi pantai dan ramai dikunjungi terutama pada hari-hari besar atau pada musim liburan sekolah. Pantai Tapak Padri telah tertata rapi dan dilengkapi fasilitas rekreasi seperti panggung hiburan, warung-warung makanan khas Bengkulu, shelter, serta kios ciri ramata. Di sini juga sering dilaksanakan kegiatan lomba perahudain tradisional dan pagelaran seni buddha. Bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam pantai Tapak Padri dari atas perahu, mereka dapat menyewa perahu tersebut dengan harga yang terjangkau. Anda juga dapat menyaksikan panorama alam tenggelamnya matahari di ufuk barat. Sambil menikmati suguhan makanan khas seperti jagung bakar, sate, lemang tapai, tentunya sambil bersantai bersama keluarga. Bagi pengunjung yang datang ke Bengkulu, tak lengkap rasanya jika tidak menyaksikan langsung keindahan panorama pantai Tapak Padri. Kita masih berada di dalam kota Bengkulu, dan sekitar kurang lebih 6 km, kita bisa langsung menuju objek wisata Danau Dendam Tak Sudah. Danau Dendam Tak Sudah dengan luas kurang lebih 20 hektare ditumbuhi anggrek air dalam bahasa latinnya Vandal Mokiriana, menambah indahnya daya tarik panorama Danau Dendam Tak Sudah. Di sepanjang jalan di pinggir Danau, terdapat warung yang menyajikan makanan dan minuman, pada siang, juga pada malam hari. Di sini sering dilaksanakan kegiatan lomba perahu dayung tradisional dan sangat ideal dijadikan tempat pemancingan. Setiap harinya Danau Dendam Tak Sudah juga selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat kota Bengkulu, di mana mereka ingin melihat keindahan bunga anggrek air di saat sejak tiba. Sekarang kita berada di objek wisata, Pantai Panjang, terletak 3 km dari pusat kota Bengkulu. Di sepanjang pantai, terdapat warung-warung penjajah makanan dan minuman, seperti kelapa muda dan jagung bakar. Keistimewaan Pantai Panjang yaitu memiliki pasir putih yang landai, sepanjang 7 km dan ditumbuhi pohon cemara. Pantai Panjang merupakan tempat rekreasi pantai yang telah tersedia beberapa fasilitas, seperti hotel, kotek, kafe, dan juga restoran. Pantai Panjang telah ramai dikunjungi, baik pada siang hari, maupun pada malam hari. Di kota Bengkulu setiap tahun dilaksanakan suatu kegiatan, yaitu perayaan tabut, untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam, di Padang, Karbelah. Acara perayaan tabut dilaksanakan selama 10 hari, yang dimulai dari tanggal 1 Muharam sampai tanggal 10 Muharam. Masyarakat Bengkulu sangat antusias menyebut perayaan tabut ini. Setiap malam, masyarakat berkumpul di lapangan merdeka untuk menyaksikan acara pentas kesenian, baik itu pentas tari, dol, perlombaan telong-telong, pameran, dan lain sebagainya. Pada malam ke-10 atau lebih dikenal dengan malam tabut bersanding, bangunan tabut berkumpul di lapangan merdeka. Malam ini paling ramai dikunjungi oleh masyarakat dibanding malam lainnya, baik itu masyarakat provinsi Bengkulu, atau dari luar provinsi, bahkan turis manca negara. Puncak ritual tabut ini jatuh pada hari ke-10, dan biasa dikenal dengan sebutan ritual tabut terbuang. Puluhan pembangunan tabut yang dibuat sangat variatif ini, diarah sepanjang jalan kota Bengkulu, menuju tempat pembuangan di Karabela, yang merupakan akhir dari kegiatan ritual tabut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!